Halo para sahabat dimanapun kalian berada berjumpa lagi di channel Martinus TTN semoga para sahabat selalu dalam baik dan diberi kesehatan berserta keluarga tercintanya oke para sahabat hari ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara budidaya sawit kita menggunakan bibit cabutan dari kontosannya terutama kita harus memakai bibit yang sudah layak kita tanam yaitu dari indukan bibit yang sudah berumur sekitar 10 tahun ke atas baru bisa kita ambil kontosan atau cabutan bibitnya seperti ini ini kita menggunakan bibit liar yang kita semai kemarin jadi bibit ini sudah sekitar 5 bulan kita tanam kemarin dan hari ini kita akan kasih bocoran sedikit buat para sahabat yang ingin menghemat biaya secara mendiri untuk bertani atau berbudidaya tanaman sawit yang ingin menggunakan sawit liar seperti ini semoga apa yang saya bagi disini semoga berinspirasi dan membawa hasil yang sesuai para sahabat atau kita semua harapkan untuk ke depannya jadi langkah satu kita harus melihat bibit kurang lebih usianya sudah lima bulan ke atas yang kita semai jadi kita bisa untuk memilih bibit ini yang harus kita layak kita pisahkan antara jantan dengan betina yang bakal banyak buah dengan yang tidak sama sekali berbuah jadi jika kita menggunakan bibit cabutan seperti ini kita sudah bisa melihat ada juga orang mengatakan lihat dari segi bonggol batang itu benar jadi yang kedua kita lihat dari segi bonggol batang harus besar seperti ini memang benar dan kita lihat dari daun jika dia betina dia mempunyai benang seperti ini para sahabat jadi ini layak kita kita pakai atau kita talam berarti ini nantinya akan bakal banyak buah seperti bibit-bibit unggul yang kita beli cuma sayangnya kita menggunakan bibit cabutan seperti ini kita tidak mempunyai arsipikat bibit tapi ya kita kita secara mendiri untuk sedikit penghemat biaya jadi langkah baiknya kita mencoba biar kita lebih paham untuk cara berbode daya tanaman sawit secara mendiri seperti ini ingat jika dia betina dia mempunyai benang seperti ini ini yang harus layak ditanam seperti ini seperti ini seperti ini jadi dia sudah memisah seperti ini pelapanya jadi yang ini yang betina dia tidak mempunyai benang ujung daun seperti ini memang kelapanya memisah seperti ini tapi yang ini jangan sekali-sekali ditanam karena nantinya dia akan bisa patah sayang bila kita menanamnya nanti dia akan patah sama sekali tidak usah ditanam dan beginilah cara kita untuk mengetahui bibit cabutan liar dan kita pilih antara jantan dan betinanya oke para sahabat semoga video ini menambah sedikit pengetahuan dan kita berbagi disini buat membantu para sahabat dan khususnya kita semua harus berbagi cara seperti ini sedikit ilmu semoga kita ke depannya sama-sama menuju jalan kesuksesan untuk cara bertani ini sawit akhir kata video ini seakhiri disini dulu kita berjumpa lagi di next video yang berikutnya sekian dan terima kasih salam sukses selalu buat para sahabat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati